Hai anak-anak, how are you today? Pasti happy kan? Sudah makan, sudah minum? Harus makan dan minum yang banyak supaya sehat. Hari ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu dan memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan day by day. Kita siap-siap ya, anak-anak pakai gerakan. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to love you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day. Hari ini kita mau berdoa dulu dan memuji Tuhan day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to love you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami, bentuk kami, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami, jadikan kami anak yang hebat, yang taat, yang mau mendengar perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Miss Cima mau cerita tentang karakter iman. Yaitu karakter, orang-orang yang bisa kita teladani dan kita contoh untuk kita lakukan setiap hari. Hari ini Miss Cima mau cerita tentang seseorang yang bernama Eric Liddle. Sebelum Miss Cima cerita tentang Eric Liddle, Miss Cima mau tanya ke anak-anak. Di rumah anak-anak suka olahraga apa? Siapa yang suka naik sepeda? Siapa yang suka main basket atau berenang? Wah, hebat. Walaupun di rumah anak-anak harus tetap bergerak, tetap olahraga. Eric Liddle sangat suka berlari. Berlari adalah sesuatu yang sangat ia sukai. Eric Liddle suka berlari sampai ia ikut banyak perlombaan. Eric berlatih untuk berlari dengan sangat kencang. Eric mau mengikuti olimpiade di Paris, yaitu lomba untuk lari 100 meter. Wah, Eric semangat sekali berlatih. Berlari, 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 berlari yang kencang. Coba anak-anak berlari. Wah, berlari di tempat. Wah. Tetapi ketika diberitahu bahwa lomba lari 100 meter yang akan Eric ikuti akan dilombakan pada hari Minggu, Eric berkata, Aku tidak mau ikut lomba pada hari Minggu. Karena pada hari Minggu, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Mau berdoa pada hari Minggu. Eric sangat suka berlari. Tetapi Eric berkata, Eric mau mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus yang nomor satu. Akhirnya, Eric tidak mengikuti lomba 100 meter pada hari Minggu. Tetapi Eric mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba 400 meter yang akan dilaksanakan bukan pada hari Minggu. Akhirnya, Eric tetap berlatih, berlatih, berlatih. Sampai akhirnya, di perlombaan Olimpiade di Paris, lomba 400 meter, Eric juara satu. Tuh, Eric mendapatkan medali emas. Wah, hebat sekali. Eric adalah contoh untuk kita juga. Eric mengutamakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang pertama. Walaupun Eric suka berlari, tetapi Eric lebih suka kepada Tuhan Yesus. Wah, Eric hebat sekali ya. Eric menang lomba 400 meter dan mendapatkan medali emas. Dan Eric tetap sayang kepada Tuhan Yesus dan mau melayani Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Setelah ia menang, Olimpiade di Paris, lomba lari 400 meter, Eric tetap melayani Tuhan dan pergi ke China untuk menjadi penginjil dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Eric hebat sekali. Eric bisa kita jadikan contoh untuk kehidupan kita. Kita juga mau mengutamakan Tuhan. Tuhan yang nomor 1. Bisa ya anak-anak. Wah, hebat sekali. Kita mau sama-sama mengutamakan Tuhan Yesus. Anak-anak, hari ini kita akan membuat medali. Kita mau menuliskan Yesus nomor 1. Tuhan Yesus yang nomor 1. Selamat mengerjakan Art and Craft hari ini. Tuhan memberkati anak-anak. Goodbye. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!